morning gengs, welcome back to channel jajak merlin dan welcome back to video ter random random-rendom aja dari jajak merlin hari ini karena dapet jatah dari babang buat groseris jadi saya berencana secara utama buat bikin video groseris karena biasanya kan kalian minta groseris kan ala luar negeri katanya, sama aja sih kayak di indonesia anyway, so ya come with me and let's see the price of everything bukan everything sih, beberapa barang yang bakalan saya beli ya seperti yang kalian sudah tahu di vlog sebelumnya kalau di Australia itu, bukan di Australia sih di luar negeri di indonesia juga ya kayaknya harus bawa plastik sendiri biar gak usah bayar lagi dan yup, hari ini saya bawa plastik yang buat keep the food cold karena bakalan beli daging so ya, come with me jadi ini saya belanjanya deket rumah aja ya karena ada groseris doang, tempatnya kecil aja kayak gini tuh, Fairfield Garden ini mantan tempat fitness dulu tapi kan si suami sudah bangun jeep sendiri jadi jadi, waduh deh ngejemnya di rumah aja so ya, seperti biasa kita belanjanya di Coles karena kita ngejar poin biar dapat groseris gratis tuh, flower flowernya cakep-cakep oh 10 dolar, murah banget oh iya kecil sih kita ngelap-ngelap dulu ya biar hygiene ya campur di kontak sampah oh ini yang gak bisa itu ya first in first mau ambil eggs eh, tapi ini kayaknya masih ada eggs di rumah jadi kita beli banana aja itu geng, sawi-sawinya lagi murah lagi murah 2 dolaran terus ini daun bawang masih ada sih di rumah makanya aku suka taruh di free store aja jadi gak usah beli 3 dolar 30 rai kok usah ikat ini bagus sih ini oh lumayan sih ini agak besar 2 dolaran kok dia gak full ya tuh ini paling murah banget tuh ini paling murah banget 20 dolar 29 dolar jadi kita nyari barang yang skam-skam aja terus kita ke tempat cheese wajib nih gengs lagi buat si babang nih tuh sebenernya ada yang agak murah sih di sana tapi dia tuh gak ribet kalo soal cheese cheese pasti bakalan mau yang keknya gitu ya beli 1 dolar wow gengs ada durian ini 14 kilo ini berapa kilo nih 2-3 kiloan kali 4 kiloan kali ya gila pengen sih tapi mukanya gimana terus karena sweet cornnya lagi yolo deh kita ambil deh padahal gak beda jauh biasanya 3 dolar ini 5 dolar jangan terlalu oke list of original makanya dari ini di extra store nah terus ini bagian purchase cheese sama gengs nah terus ini bagian purchase cheese gara-gara si rara ini dimakan sama biskut bagaimana tiga belasan ya bisa ada di rumah sih versi yang jadinya terajalah terus kita beli deep ini enak juga nih buat dimakan sama biskut atau crackers gitu si gaya tiang diskon yang mana ya corn ini enak 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 tapi bawang tetang enak kita ambil one corn karena ini gak ada corn tuh disini itu gengs ada yang macam gini juga tapi gak kayak di Indonesia bisa nyoba-nyoba karena Covid gak boleh ya nyoba-nyoba sekarang kita ke tempat meat ini paling paham ini beginian nih atau mau gak bebek terus terus lihat 13 per kilo bilang besar aja kali ya aduh gengs agak susah nge-vlognya karena saya sudah aware of surrounding gak kayak dulu pede gitu ya sekarang terus yang ada publik ini gengs wajib nih dipunyain sama orang asian condensed milk mana yang di dalam tap itu ya gitu atas no mahal sih yang di tap tapi lebih lama ini nih kalau beli ini lebih mahal sih daripada beli yang kalengan gini tapi masalahnya kalau kalengan udah dibuka gak itu dia hanya 0,56% kalau yang itu 1 dolar hampir 2 dolar gimana dong gengs kita cari apa ya siken siken sikennya gimana gengs oh udah di sini gak wang ah ya tapi udah masih ada barbie sih dia rumah siken aja panimnya 10 lam satu kilo siken Jadi langsung aja kali ini Kalau grocery itu dia ninteng 028 Terus dia taruh belakang Jadi ambil yang belakang aja Baiklah setelah berpikir-pikir Mending undul ini ya Mumpung dia lagi Diskom Boleh Dulu ini lagi half fries crackersnya Ambil nggak ya? Tapi nggak healthy sih Tapi ambil aja lah ya Ini jelas satu What else? Ini kayaknya dia rasa baru di cobre ini ya Saluran krim angin Tuh biasanya aku ngambil Meskipun nggak doyan Atau nggak butuh Tetap ngambil ya kalau half fries Soalnya sih babang doyanin Half fries Ini sih sebenarnya kesukaan aku ini enak banget gengs Enak pake banget Tapi coklatnya Tuh coklat-coklatnya banyak banget Terus ini biskuit favorite AQ Biasanya nunggu half fries Tapi nggak half fries ya udahlah Udah lah aja satu ya Ini kita masuk ke aisle surga Ini aku Coklat Tapi sayangnya sekarang harus beli coklat Nggak harus sih Tapi damai kesehatan ya gengs Tidak bisa beli coklat Tidak bisa beli coklat Belinya pas half fries aja Karena tiap minggu dia half fries Terus Coklatnya keren gini Bui Hehehe Pere-pere meyo Tapi ini ask style hot ya Coklat Coklat Oke jangan dulu ya gengs Montir ke Sinamon Sudul Kasutana Kalau kalian ingat di video sebelumnya Aku makan jajan ini juga nih Ini lagi spesial price gengs Jadi ambil ya Sebenarnya belum butuh simum Tapi mumpung hal price Jadi kita beli ini lah Oke gengs Kayaknya cukup segini dulu ya Belanjaannya Karena gak bakalan cukup Kontong kostiknya So let's go to the cashier Jadi kalau disini tuh Ada self-service yang baru nih Yang gak panjang Bagus kalau belanjaan kalian banyak Nah guys ini kalau kalian lihat Aku nyekin barangnya sendiri Karena di Astrolos ini tuh memang ada self-service gini nih Jadi kita nyekin barang-barang sendiri Harus jujur ya Karena ini dia ada skillnya di tempat kita naro bag gitu Jadi kalau kalian sampai ada yang nge-skip barang Terus naro ke bag itu bisa ketahuan Langsung lampu merah untuk manggil Staffnya dateng gitu ya Langsung nyala gitu Jadi kalian gak bisa bohong Betul ya gengs Sini aku pindah posisi Karena di belakang aku tuh Tiba-tiba ada bapak-bapak Yang udah melototin terlalu lama kan Jadi supaya dia gak masuk di video ini Jadi aku pindah sini Terus ini aku bener-bener cepet-cepet Menyekinnya Karena dia udah mulai ngelirik-ngelirik aja Ngeselin Tapi yaudah So ya ini aku percepat aja ya Oh ya kalau makanan kayak gini Yang harus ditimbang Baru tau harganya tuh Tinggal taro di atasnya aja Karena disitu ada timbangan Nanti keluar deh harganya gengs So gengs Belanjanya udah selesai Gak banyak sih Tapi misinya terpenuhi 200 doang belanjanya Oke gengs Sampai juga kita di rumah setelah Kejadian Belanja anyway Saya lagi lapar banget Karena pagi-pagi udah langsung keluar Belum saat depan Rencananya mau makan si Cinnamon Slurl itu Tapi Kita pelanjanya kelamaan Gara-gara ngeliat sono sini dulu So ya Sekarang saya mau bikin coffee dulu Ini aku tunjukin cara bikin coffee yang enak Ambil kopi Yang enak versi Ini diajak merlin Terus Ambil susu Sebenarnya aku ini mungkin Lepas intolerannya gengs Tapi aku udah yang minum susu Terus susunya dipenuhin di cup Pada susu semua Aku kali ya Pasti yang beloyan susu bakalan bilang Yuuu Terus kalo kalian suka minum yang manis Tambahin gula Harusnya dikurangin gengs Tapi merlin kan itu Sweet person Terus Ini kita masukin microwave Keliatan ga ya Tuh Di microwave-in Dua menitan lah Sambil ini tuh Saya pembayaran itu Gampang-gampang Kami mau duduk 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 So, aku nyari Makan dulu nih, makan-makan So, yang mau tau 200 itu susur berapa banyak sih dapetnya Gak banyak gengs, semua barang-barang mahal sekarang Makan dulu ini 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 di dapur air cream jangan lupa bikin buat bikin ini harusnya buat rosi tapi ini bakal aku bikin rendang memakan tempe hari ini ini makan maksudnya pas urgen aja kalau pengen makan maksudnya masih kongkasnya kosong masih ada banyak sayur di wosono anyway gengs, aku gak jadi ngasih detail belanjaannya apa kalian udah liat di video karena ini videonya udah kepanjangan jadi aku lagi sampai disini ya thank you for watching and i'll see you in the next video by the way, komennya di bawah mau dibikinin video apa lagi thank you